Cerita novel Kaisar Penentang Langit, Selamat Menyimat dan Menikmati Bab 878-880 Monumen Jiwa Abadi, Harta Karun Persatuan Alkemis Kota Siling Monumen jiwa ini bisa besar atau kecil, dan terdapat banyak rune di atasnya. Ketika Anda dekat dengannya, Anda dapat merasakan getaran jiwa Anda sendiri, dan dapat terus meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Ini jelas merupakan harta karun bagi para master jiwa abadi untuk mengembangkan kekuatan jiwa mereka. Kekuatan spiritual Lin Yan hanya dapat ditingkatkan dengan mempraktikkan teknik reinkarnasi. Namun kekuatan jiwa tidak terpengaruh. Selain itu, teknik jiwa surgawi sangat kuno, bahkan merupakan teknik budidaya kuno 100 ribu tahun yang lalu, sehingga lebih cepat untuk mengembangkan kekuatan jiwa. Dengan prasasti jiwa abadi ini, Lin Yan percaya bahwa tidak akan lama lagi kekuatan jiwanya dapat lebih ditingkatkan. Setelah memasukkannya ke dalam liontin giyok penyimpanan, Lin Yan langsung menuju ke reruntuhan kuno. Daerah itu, yang terletak di persimpangan pegunungan antara kota Siling dan Kekaisaran Wisteria, diselimuti kabut, sehingga mustahil untuk melihat segala sesuatu di dalamnya. Saat ini, banyak kekuatan telah berkumpul. Apalagi kekuatan ini sepertinya terbagi menjadi dua kubu. Para pembudidaya di Xinjiang Barat berada di kam yang sama. Para pembudidaya dari Xinjiang Tengah berada di kam lain. Di kam di Xinjiang Barat, banyak orang mendirikan tenda dan menunggu. Para pembudidaya di Zhongjiang membangun pagoda, halaman yang dipenuhi energi abadi, atau sekadar membangun bukit untuk menunggu di sana. Tulisan tangan seperti ini luar biasa. Apalagi energi abadi di dalamnya bahkan lebih luar biasa, bahkan memiliki pesona Tao. Kali ini, dikatakan bahwa bahkan beberapa orang jenius dari kota Zhongling telah datang. Tampaknya reruntuhan kuno ini luar biasa. Buku, kuatkan dirimu, katakan padaku, apakah rumor itu benar? Petik 2, itu benar sekali. Itu telah berubah dalam 10 ribu tahun. Beberapa orang kuat berspekulasi bahwa itu sudah 100 ribu tahun, dan era yang hebat akan segera tiba. Petik 2, kata seseorang. Diskusi dimulai, dan banyak orang sangat bersemangat. Saat-saat yang menyenangkan berarti peluang yang lebih besar. Ini juga berarti keajaiban apapun bisa terjadi. Tetapi orang-orang ini tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang kehancuran sekte abadi Shanghai yang dilakukan Lin Yan sebelumnya. Mereka tidak berani, dan semua orang tahu bahwa Elder Suo terbunuh di kota Siling. Jika berita itu menyebar ke sekte pedang Jiuling Sian, sekte tersebut akan marah. Bagaimana jika pasukan kota Siling sendiri terlibat? Di tempat lain, Suan Bian, pemimpin sekte Suangang, tampak kental. Ketika Lin Yan menghancurkan sekte abadi Shanghai, mereka tahu bahwa jika mereka adalah musuh Lin Yan, mereka pasti akan mati. Keluarga Yin semuanya menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Yin Wen. Selain itu, lengan Yin Wen sebenarnya dihubungkan oleh Lin Yan menggunakan obat peri, dan Yin Wen bahkan menjadi seorang praktisi alam Raja Abadi. Metode ini sangat ajaib sehingga orang harus mengagumi alkimia Lin Yan. IKEA juga yakin, pemilik IKEA secara pribadi pergi ke Heik Sian Men untuk meminta maaf, dan bahkan membunuh banyak orang IKEA di tempat. Meskipun sekte Suangang mereka juga mengirim seseorang untuk meminta maaf, mereka belum melihat wajah Lin Yan. Hanya dengan bertemu langsung dengan Lin Yan, mengungkapkan ketulusannya, dan memohon pengampunan Lin Yan, Suan Bian dapat merasa nyaman sepenuhnya. Pria kejam itu bahkan berani membunuh Penatua Jian. Itu menakuti keberanian semua orang. Dan ketika Suan Bian sedang berdiskusi dengan para tetua sekte Suangang bagaimana cara meminta maaf kepada Lin Yan, Lin Yan juga datang ke area ini. Dia menatap dan sedikit mengernyit. Kabut di sini sama sekali bukan kabut zaman ini. Itu adalah kabut yang mengembun puluhan ribu tahun yang lalu atau bahkan masa yang lebih tua, dan kekuatan spiritual di dalam kabut begitu kaya sehingga terasa seperti situs bersejarah telah dibuka kembali. Desir, desir, desir. Pada saat ini, mata tiba-tiba tertuju pada Lin Yan. Kemudian banyak orang yang langsung mundur. Ini membingungkan banyak orang. Namun setelah mengetahui identitas Lin Yan, banyak orang menjauh. Apakah kamu begitu menakutkan? Lin Yan tersenyum pahit di dalam hatinya. Tapi Miao Han juga ada di sini, mendekati Lin Yan secara langsung, dan kemudian berkata, kamu sangat agung sekarang. Belum lagi generasi muda di kota Siling, saya khawatir bahkan semua pembudidaya di kota Siling tidak seperti Anda berani menyinggung perasaanmu. Lin Yan juga sedikit tersenyum. Ledakan. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh muncul di benak saya. Banyak orang segera menoleh dan melihat dua sosok terbang satu demi satu, dan pemuda di depannya memegang batu yang dipadatkan dengan rune di tangannya. Rune ini terlihat biasa saja, seperti rune spiritual biasa. Di belakangnya ada seorang pria muda yang mengenakan pakaian Sekte Suangang. Suan Zhong, tuan muda dari Sekte Suangang. Banyak orang berbicara sambil menatap pemuda itu. Patah. Saat ini, pemuda di depan juga berhenti. Apa maksudmu, kamu sudah lama mengejarku? Kata pemuda di depan. Harta apa yang kamu pegang di tanganmu? Mengapa kamu tidak menunjukkannya kepadaku? Suan Zhong segera berteriak, dengan sedikit kemarahan bercampur dalam suaranya. Bukankah itu hanya sebuah batu dengan ukiran jimat di atasnya? Menurutku pola di atasnya indah dan aku ingin menyimpannya. Melihatmu, kamu pasti dari orang yang berkuasa. Kamu telah mengejarku begitu lama, hanya untuk batu seperti itu. Pemuda di depan berkata, orang ini juga sangat khas. Ada titik hitam di sisi hidung di sisi kiri wajahnya. Tapi selain itu, anak laki-laki itu cukup tampan. Itu hanya batu yang dipadatkan dengan jimat spiritual. Lalu mengapa kamu menyembunyikan batu itu ketika kamu melihatku? Lalu berbalik dan lari. Kamu mengejarku ketika kamu melihatku. Siapa yang tahu apa yang akan kamu lakukan padaku? Aku bahkan meragukan orientasi seksualmu. Bisakah aku tidak melarikan diri? Mendengar hal tersebut, banyak kultifator yang sedang menonton tiba-tiba menahan tawa mereka. Namun karena status Suan Zong, dia tidak berani tertawa terbahak-bahak. Haha, ini menarik. Tapi saat ini, Lin Yan tidak bisa menahan diri dan tertawa. Yang terpenting visinya berbeda dengan orang biasa. Sekilas batu ini tidak memiliki ciri-ciri apapun. Namun di bawah tatapan mata peri, mereka menemukan ada sesuatu yang misterius di dalam batu ini. Ada kehidupan di dalamnya, dan auranya luar biasa, dan mungkin itu adalah benda peri. Hal ini pula yang membuat Lin Yan memiliki ketertarikan yang kuat pada bocah ini. Ketika dia menatap pemuda itu dengan mata peri, dia menemukan bahwa pemuda ini merasa seolah-olah dia mengenakan lapisan kain kasa, tidak dapat melihat menembus, termasuk kekuatan, tulang, darah lawan, del. Hah, tapi tawa Lin Yan membangkitkan kemarahan Suan Zong. Saat dia melihat miauhan di samping Lin Yan, matanya menjadi lurus. Aku tidak tertarik dengan pecahan batu itu. Kamu boleh pergi. Suan Zong segera menatap pemuda itu dan berkata, lalu menatap Lin Yan, lalu memberikan senyuman garang dan berkata perlahan, Nak, apa yang kamu tertawakan? Baru saja, apakah kamu di sini? Mencemohku, apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu melakukan ini padaku? Aku adalah tuan muda dari sekte Suan Gang, tetapi karena kamu tidak tahu identitasku, aku dapat memberi anda kesempatan untuk menebus kesalahan dengan mengirimkan wanita ini kepada anda. Saya, saya akan memaafkan anda atas apa yang baru saja anda lakukan. Begitu kata-kata itu keluar, hampir semua orang yang hadir gemetar. Lalu dia menatap Suan Zong dengan ekspresi yang sangat aneh. Orang ini, petik 2, apakah dia sedang mencari kematian? Banyak orang berpikir dalam hati, ini hanyalah mencari kematian. Siapakah wanita itu? Arti indah dari pavilion Xianyin. Dan dia memiliki identitas tambahan, murid dari sekte Daoyuan. Bagaimanapun, dia terpilih menjadi anggota sekte Daoyuan beberapa hari yang lalu, dan status ini sangat dihormati sehingga sulit untuk dijelaskan. Adapun pemuda ini, apalagi, sekte abadi Shanghai dihancurkan oleh orang lain. Anda, seorang master sekte muda, berani berbicara seperti ini kepada orang yang begitu kejam. Suan Zong sedang mengasingkan diri, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Tapi tidak ada yang mengingatkan Suan Zong. Karena mereka takut menyinggung Lin Yan. Siapa yang berani memprovokasi orang kejam yang menghancurkan sekte pegunungan dan lautan abadi seperti yang dia katakan? Kamu, maafkan aku, Lin Yan menatap Suan Zong dan bertanya. Hah? Apa? Kamu tercengang saat mendengar identitasku. Sejujurnya, wanitamu cukup baik dan aku menyukainya. Mendengar hal tersebut, banyak orang menarik nafas dalam-dalam. Setidaknya wajah Miao Han menjadi sedikit merah. Terutama ketika Suan Zong mengatakan bahwa dia adalah wanita Lin Yan, hatinya dipenuhi gelombang. Alangkah hebatnya jika itu benar. Lalu, dia diam-diam melirik Lin Yan. Ekspresi Lin Yan setenang biasanya. Tarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ada beberapa orang yang tidak boleh kamu sakiti. Tidak bisakah aku menyinggung perasaanmu? Di kota Siling ini, selain dari sekte abadi Shanghai, hanya ada sedikit orang yang tidak mampu aku sakiti. Suan Zong berteriak dengan dingin, dan kemudian berkata, Sepertinya kamu tidak menyinggung perasaanmu berasal dari sekte abadi Shanghai, kan? Memang tidak, kamu bukan dari keluarga IKEA atau Yin, kan? Tidak, senyum Lin Yan menjadi lebih dalam. Lalu kenapa kamu tidak bisa menyinggung perasaanku? Jika kamu benar-benar tidak bisa menyinggung perasaanku, kamu tidak bisa menyinggung perasaanku. Teriak Suan Zong, sama sekali tidak peduli dengan reputasi sekte tersebut, dan membandingkan sikap playboy dengan apa yang dia tunjukkan saat ini. Bentak, saat dia selesai berbicara, sosok Lin Yan jatuh tepat di depannya. Ini mengejutkan Suan Zong. Dia tidak bisa melihat bagaimana Lin Yan datang sama sekali. Dia tiba dalam sekejap seolah-olah dia telah berpindah tempat, dan kemudian dia melihat telapak tangan Lin Yan jatuh ke wajahnya. Pada saat itu, dia ingin menghentikannya, tetapi menemukan bahwa kekuatan spiritualnya tidak dapat meledak di bawah tekanan Lin Yan. Puff! Dengan satu telapak tangan, Suan Zong memuntahkan darah, dan ada bekas tangan di wajahnya. Dia memandang Lin Yan dengan kaget dan marah. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Di antara rekan-rekannya di kota Siling, siapa yang berani mengalahkannya seperti ini di depan umum. Namun ada juga ekspresi ngeri di matanya. Kekuatan pemuda di depannya melampaui apa yang bisa dia lawan. Kamu, kamu tunggu. Suan Zong mencibir dingin, dengan ekspresi dingin, lalu pergi, terbang ke arah sekte Suan Gang. Dalam hal ini, Lin Yan tidak menghentikannya. Pada kondisinya saat ini, Suan Zong hanyalah seekor belalang pelompat dan bahkan tidak terlihat di matanya. Dia mengambil tindakan hanya untuk memberinya pelajaran. Sekarang Lin Yan, sepasang mata tertuju pada batu pemuda itu. Ada apa? Apakah kamu melihat sesuatu yang misterius? Pemuda itu terkejut, dan kemudian menunjukkan senyuman di matanya, dan kemudian dianaksir Lin Yan. Mencari tempat untuk mengobrol, kata Lin Yan sambil menatap pemuda itu. Semakin dia menatap Lin Yan, dia menjadi semakin luar biasa. Tapi saya tidak tahu di mana itu. Ini semacam firasat. Tepat di sebelahnya, bocah konyol bernama Suan Zong itu pasti menelpon seseorang. Menurutku kamu tidak takut, jadi jangan melangkah terlalu jauh. Oke, Lin Yan mengangguk, lalu berjalan bersama pemuda itu ke pohon kuno di sebelahnya. Tiba-tiba, semua orang di sekitarnya berpencar, tidak berani bersandar di sampingnya. Siapa kamu? Pertanyaan pertama Lin Yan adalah saat dia menatap pemuda itu. Sen Yi San, kata pemuda itu, Kau tahu, aku tidak menanyakan namamu. Hei, hal-hal lain berhubungan dengan rahasia. Aku pasti tidak akan memberitahumu. Izinkan aku bertanya, siapa kamu? Tidak banyak orang yang bisa melihat bahwa batu ini luar biasa. Kalau tidak, aku akan memegang batu ini di tanganku. Sialan, banyak orang telah mencoba membunuhku sejak lama. Sen Yi San menatap Lin Yan. Lin Yan, kebaikan, mendengar ini, ekspresi Sen Yi San sedikit berubah. Dia belum pernah mendengar nama ini. Karena dia sama sekali bukan dari kota Siling, kota Dongling, atau kota Zhongling. Tapi nama belakang ini familiar baginya. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa jarangnya orang dengan nama keluarga Lin berada di alam tiangen, dan pemuda di depannya tidak hanya memiliki nama keluarga Lin, tetapi juga berani menyebutkan nama ini. Kamu berani? Apakah kamu tertarik menjadi adikku? Kata Sen Yi San sambil menatap Lin Yan. Saya tidak tertarik, tapi, apakah Anda tertarik menjadi murid saya? Lin Yan juga berbicara sambil menatap Sen Yi San. Hahaha. Sen Yi San tiba-tiba tertawa, lalu berkata, sepertinya kamu dan aku adalah orang yang sama. Aku tidak bisa melihat menembusmu, dan kamu tidak bisa melihat melalui aku, kan? Lin Yan harus mengakui, dia benar-benar tidak bisa melihat orang lain. Namun, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa membuatku buta. Aku berbeda denganmu. Aku sudah mengalami terlalu banyak dan telah melihat semua orang. Nama keluargamu adalah Lin, dan kamu bisa membuatku buta. Tuh, apakah kamu adalah keturunan dari pemimpin sekte Lin itu? Tidak, tidak, tampaknya semua keturunannya terbunuh. Bahkan jika ada, mereka berada di wilayah kekaisaran, mengapa mereka ada di sini? Menggelengkan kepalanya. Berdengung. Pada saat ini, ekspresi Lin Yan tiba-tiba berubah. Namun, keadaan kembali normal dalam sekte Lin. sekejap. Tetapi meskipun kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin, nama keluarga ini akan menimbulkan banyak masalah bagimu. Namun, dunia tiangen saat ini akan mengantarkan era yang hebat, dan urusan keluarga Lin mungkin akan terselesaikan saat itu, era besar telah tiba. Orang-orang telah lupa dan menyimpan dendam selama ribuan tahun, jadi siapa yang peduli? Kata Shen Yisan. Dari mana asalmu? Lin Yan berkonsentrasi lagi dan bertanya. Berhentilah bertanya. Bahkan jika kamu bertanya, kamu tidak akan memberi tahu. Tapi kemudian Lin Yan juga tersenyum. Pria ini memang menarik. Dia terus mengklaim dia telah melalui terlalu banyak hal. Berapa lagi? Apa? Kamu curiga aku berbohong kepadamu. Mengapa aku harus melakukan ini? Jika kamu tidak percaya, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Aku, Shen Yisan, tahu segalanya tentang dunia ini. Bagaimana aku bisa hidup selamanya? Lin Yan bertanya. Kamu, ekspresi Shen Yisan berubah. Apa yang terjadi seratus ribu tahun yang lalu? Lin Yan bertanya lagi. Aku, wajah Shen Yisan menjadi pucat. Apakah ada alam kesepuluh di dunia? Lin Yan bertanya. Ini, Shen Yisan bingung saat ini. Bukan hanya bingung, tapi lebih berantakan. Dia awalnya mengira Lin Yan hanya bertanya tentang beberapa masalah yang berhubungan dengan kultivasi. Jangan beritahu saya cara mendapatkan pencerahan. Cara meningkatkan kekuatan lebih cepat. Tapi sekarang, pertanyaan yang diajukan Lin Yan berada di luar imajinasinya. Selamat tinggal. Pada saat ini, Shen Yisan langsung berdiri dan melambaikan tangannya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia langsung pergi. Setelah dia pergi, mata Lin Yan terfokus. Orang ini luar biasa. Orang yang bisa disebut luar biasa oleh Lin Yan pasti tidak sebanding dengan anak muda seperti Wan Jue Tian. Lin Yan bisa melihat kualitas luar biasa yang Fei dalam sekejap. Tapi Shen Yisan, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Saat ini, Shen Yisan meninggalkan tempat ini dan datang ke tempat lain. Ekspresinya tiba-tiba menjadi tajam, dan kemudian dia berkata, orang bernama Lin Yan ini luar biasa. Pengetahuannya sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Ini adalah pertama kali dalam hidupku aku merasa sangat malu. Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil sebatang pohon dan menggambarnya di tanah. Hei, apa yang kamu lakukan? Saat itu, seorang lelaki tua mengantar Shen Yisan. Gambarlah sebuah lingkaran dan kutuk orang bernama, Suan Song, kutuk dia untuk memasuki reruntuhan kuno dan mati di dalam. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan sedikit terkejut. Karena di sampingnya sebenarnya ada dua orang dan seekor anjing berdiri. Ini mengejutkan Shen Yisan. Kapan dua orang dan seekor anjing ini datang? Kenapa dia tidak menyadarinya sama sekali? Seolah-olah kedua orang dan anjing itu tidak bersuara sama sekali. Yang paling mengejutkannya adalah tali anjingnya, itu. Itu adalah senjata Tao. Ini mengejutkan seluruh tubuhnya. Senjata Tao digunakan sebagai tali pengikat anjing. Orang lain tidak dapat melihat bahwa dia luar biasa, tetapi dia dapat melihat dengan jelas bahwa ini jelas merupakan senjata Tao. Lalu dia menatap tajam kedua lelaki tua di depannya. Dengan tatapannya yang tertuju, dia melihatnya sepenuhnya. Kedua orang ini sepertinya tidak memiliki misteri sama sekali, mereka hanyalah dua orang biasa. Semakin sering hal ini terjadi, semakin dia tidak mempercayainya. Bagaimana dia bisa melihatnya sekilas? Bagaimana mungkin dia tidak memiliki jejak aura di tubuhnya? Kok anjing ini hanya anjing kampung biasa, dan dia juga sangat lesu dan gelisah? Tapi dia hanya menggunakan senjata Tao sebagai tali anjing. Siapa kamu? Tanya Sen Yisan. Lewat? Lewat saja. Kata pembohong tua itu segera, lalu mengelus janggutnya, sengaja berpura-pura menjadi perih. Orang tua ceroboh lainnya terkekeh, tiba-tiba mengjilat segenggam bulu anjing, lalu memandang Sen Yisan dan berkata, Anak muda, apakah kamu tertarik untuk bertaruh? Ayo bertaruh. Bertaruh pada bulu anjing. Apakah kamu gila? Sen Yisan memandang pria ini dan segera berkata, dia terpaksa pergi oleh Lin Yan dan ingin mencari tempat sepi untuk menggambar lingkaran dan mengutuk Suan Zong. Mengapa kamu sangat tidak beruntung? Bertemu dengan dua orang ini yang terlihat sangat-sangat biasa, tetapi dia merasa mereka seharusnya sangat luar biasa. Begitu dia selesai berbicara, dia melewatinya dan meninggalkan tempat itu. Terkutuklah Tuhan, saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Melihat lingkaran di tanah, kata penjudi tua itu. Tapi pembohong tua itu tersenyum tipis. Apa yang dilihat penjudi tua itu hanyalah satu sisi. Tapi dia melihat semuanya dalam sekejap. Apakah orang ini lebih dari sekedar ahli kutukan? Era hebat akan datang, orang-orang ini sebenarnya. Semuanya keluar. Era ini semakin semarak. Orang tua, kamu harus memberitahuku kenapa kita ada di sini, kan? Kamu tidak seharusnya menyuruhku pergi berburu harta karun di reruntuhan kuno, kan? Bukannya aku meremehkan tempat ini, apalagi di sini, bahkan di istana kekaisaran, domain, tidak ada harta yang bisa masuk ke mataku, kata hantu judi tua itu. Dia awalnya berjudi di rumah judi di kota Zhongling, tapi dia ditangkap oleh pembohong tua ini. Dan pembohong tua ini juga memiliki seekor anjing di sampingnya. Dia juga tidak bisa berkata-kata tentang anjing ini. Itu adalah anjing asli sekarat yang diambil dari alam liar oleh seorang pembohong tua. Kuncinya adalah rantai pengunci langit yang hilang dari pembohong tua itu sebenarnya membuatnya menganggapnya sebagai tali pengikat anjing. Anjing kuning ini sungguh mengesankan. Dalam perjalanannya, dia juga banyak mengeluhkan hal ini. Tetapi pembohong tua itu tidak hanya menolak untuk mendengarkan, tetapi juga mengatakan bahwa dia akan pergi ke wilayah kekaisaran dan membangun rantai anjing artefak kekaisaran untuk anjing kuning tersebut. Mendengar kata-kata ini, penjudi tua itu terdiam. Membangun senjata kekaisaran hanya untuk memelihara anjing seperti ini. Nada ini, tidak peduli seberapa keras kedengarannya, kedengarannya seperti menyombongkan diri. Senjata kekaisaran digunakan untuk memelihara anjing. Jika para kaisar agung itu mendengarnya, bukankah mereka akan melompat keluar dari kubur dan menggigitnya sampai mati. Ada tempat ibadah di reruntuhan kuno. Kata pembohong tua itu, setelah kata-kata itu jatuh, dia bergerak, mengambil satu langkah, dan memimpin anjing kuning itu melintasi kabut tebal. Dan penjudi tua ini pun mengikuti. Tempat ini belum pernah dibuka dan tidak ada yang bisa masuk. Tapi mereka tidak terhalang sama sekali, seolah-olah apa yang disebut penghalang tidak bisa melindungi mereka sama sekali. Setelah memasukinya, pembohong tua itu mengambil satu langkah lagi, dan kemudian sampai keruntuhan di kedalaman. Di sini, semuanya hancur, tetapi ada olah pengorbanan. Dan di ruang kurban terdapat patung batu. Patung batu itu adalah seorang gadis kecil. Itu sangat ekspresif. Siapa gadis kecil ini? Melihat patung batu itu, tiba-tiba tubuh penjudi tua itu gemetar. Karena ini bukan pertama kalinya dia melihatnya. Dia telah hidup selama 10.000 tahun dan berjudi selama 10.000 tahun. Dia berpura-pura mati sebelum melarikan diri dari keluarganya. Dia berjudi di seluruh bidang besar dalam hidupnya. Dia pernah melihat patung batu ini sebelumnya, dan dia memastikan bahwa itu pasti patung batu dari 100.000 tahun yang lalu. Tapi seperti di depan mata, semuanya musnah. Tetapi olah pengorbanan semacam ini tampaknya berasal dari keabadian, dan waktu tidak dapat menggoyahkannya. Dia masih hidup. Menatap patung batu itu, pembohong tua itu berkata sedikit, lalu menunjukkan senyuman, ini berbeda dari sebelumnya. Orang tua, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak tahu patung batu ini. Tuan, ini terlalu konyol, meskipun Anda adalah kaisar, Anda tidak akan bertahan lama, kata penjudi tua itu. Tetapi bahkan orang kuat seperti dia pun merasa ngeri ketika mendengar penjudi tua itu berkata kepada patung batu seorang gadis kecil, dia masih hidup. Tahukah kamu tentang siapa yang membangun tempat pengorbanan ini? Kemudian penjudi tua itu bertanya lagi, yang juga membuatnya terkejut. Ceritanya sudah sangat lama, aku terlalu malas untuk menceritakannya. Aku sudah selesai membaca apa yang ingin kulihat. Sudah waktunya kita pergi. Alam spiritual ini sudah tidak menarik lagi. Bagaimana kalau pergi ke alam lain hari ini? Kata si pembohong tua. Ada penghalang antar alam. Butuh waktu lama bagi saya untuk melewati penghalang antar alam dan sampai ke alam spiritual ini. Penjudi tua itu mengerutkan bibirnya, berpikir bahwa pembohong tua ini mengatakan bahwa hari ini pergi ke alam lain jelas tidak terlalu bagus realistis. Oh, penghalang itu tidak berani menghentikanku. Kata pembohong tua itu, dengan sedikit nada santai dalam kata-katanya.